Intro Bagaimana jadinya jika anda berhenti membaca solawat? Bukankah solawat memiliki banyak keutamaan ibadah maupun keutamaan spiritual? Bagaimana jadinya jika anda berhenti membaca solawat? Adakah sesuatu yang akan terjadi karenanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di tengah hirup pikup dunia, marilah kita tenggelam dalam cerita yang memikat tentang cinta dan pengabdian Selamat datang di channel youtube kami, solawat-solawat Tempat dimana kami akan membawa anda melalui perjalanan spiritual yang mendalam Melalui kisah-kisah penuh makna dan pesona solawat kepada Nabi Muhammad SAW Kami yakin, dengan setiap detik yang anda habiskan disini Cinta dan penghormatan kita kepada Nabi akan semakin berkembang Jadi, jangan lewatkan momen berharga ini Mari kita mulai dengan kisah luar biasa yang akan mengetarkan hati anda Di zaman yang telah berlalu Terhampar sebuah kisah yang menggetarkan hati tentang seorang pria yang hidup dalam kebersihan spiritual Seperti embun pagi yang meresap dalam bunga-bunga Begitulah ia menyatu dengan bacaan solawat terhadap junjunan kita Nabi Muhammad SAW Setiap hari dimulai dengan harmoni Salawat yang meluncur dari bibirnya Seolah-olah hanya dengan itu ia mampu berbicara dengan langit Misteri yang memikat dalam kisahnya adalah pertemuan imaji yang terjalin di dunia mimpi Dalam tidurnya yang meranggas Ia mendabati dirinya kembali bertemu Rasulullah SAW Dan dalam setiap pertemuan itu Hangatnya sambutan dari sang nabi Terasa seolah-olah telah mencumbu jiwa dan merangku rindu yang membarang Namun Di sebuah pagi yang gelap mengubah perjalanan pertemuan mereka Saat cahaya bulan redup menggantikan sang surya Ia terjebak dalam alam mimpi yang membingungkan Di hadapannya Rasulullah SAW yang selalu merona dengan keramahan Kali ini terlihat berbeda Tatapannya yang biasanya penuh kasih Kini membeku seolah bersembunyi di balik lapisan es Lelaki itu tak mampu menahan gelora hatinya Lantas ia bertanya dengan suara yang gemetar Wahai Rasulullah Adakah amarah yang membara dalam hatimu terhadapku? Dengan lembut namun penuh arti Sang nabi menjawab Tidak Engkau tidaklah menimbulkan murka Tersirat kebingungan semakin dalam Di hati sang lelaki Lalu mengapa ya Rasulullah Pandangan matamu tidak lagi memandang ke arahku Demikian dia bertanya kepada Rasulullah Rasulullah tetap dengan pandangan tulusnya Namun ucapannya membawa sejuta tanya Aku tak lagi mengenalmu Terdengar getar kekecewaan berambat di hati lelaki itu Ia merasa seperti tercebur dalam lautan ketidakpastian Dan ia berusaha mencari kejelasan Namun bagaimana ini mungkin ya Rasulullah Aku adalah seorang hamba dari umatmu Yang merindukan ketulusan ajaranmu Bukankah para ulama telah mengisahkan bahwa Engkau lebih mengenal umatmu Daripada seorang ibu mengenal anaknya Dengan bijak Rasulullah mengarahkan pandangan tajamnya kepadanya Kata-kata memang benar Tapi aku hanya mengenali mereka yang mengingatku melalui solawat Kepahaman tentang umatku dalam hatiku tergantung pada intensitas solawat yang mereka panjatkan Saat cahaya pajar mulai merayap Lelaki itu terjaga Ada campuran perasaan hancur dan kesadaran yang mendalam dalam hatinya Sudah berbulan-bulan ia mengizinkan dirinya tenggelam dalam rutinitas Melupakan pesona dan kekuatan solawat Kepada sang kekasih Allah Seperti hilang dalam hutan Ia kehilangan jejak menuju hati Nabi Dengan tekad yang semakin kuat Ia memutuskan untuk tak lagi membiarkan waktu terlewat tanpa solawat Tak lagi ia ingin menyanyiakan koneksi suci ini Kenangan manis pertemuan dengan Rasulullah membakar hatinya Ia yakin bahwa keputusannya kali ini akan menjadi pilar yang mengangkatnya dari jurang kekosokan Bulan berjalan dan tiap hari solawat yang ia panjatkan Terus berkembang Seperti deru ombak yang tak henti-hentinya mencium pantai Begitu juga solawatnya tak henti-hentinya terpancar Satu, dua, seratus kali dalam sehari Solawat bukan hanya menjadi rangkaian kata Tetapi aliran cinta yang tiada henti Dan akhirnya dalam sebuah malam yang gemila Mimpi itu datang lagi Sang Nabi kali ini dengan mata penuh cahaya Mengulurkan tangannya dengan senyum yang hangat Seperti hembusan angin lembut yang meresap ke hati Dengan setiap solawat yang kau panjatkan Kini aku mengenalmu Sebuah pintu spiritual yang menghubungkan kita dengan sang pencipta Dengan Nabi yang kita cintai Dan dalam akhirnya kita akan dikenali oleh kecintaan kita yang tulus Dan dengan solawat kita akan menemukan jalan pulang ke pengkuan sang kekasih Mengakhiri penjaranan yang mendalam ini Mari kita bersama-sama merenungkan makna dari kisah yang telah kita dengar Kita telah belajar bahwa solawat bukanlah sekedar kata-kata Melainkan pintu menuju pengenalan yang lebih dalam dengan Nabi kita Dengan setiap solawat yang kita panjatkan Kita semakin mendekat kepadanya Dan kepada keberkahan yang dihadirkan dalam hidup kita Jangan lupa untuk terus mendukung channel Salat Solawat Ini dengan cara yang sederhana tapi luar biasa penting Like video ini jika Anda menemukan inspirasi di dalamnya Share kepada teman-teman Anda Yang juga mencari kedamaian dan cahaya melalui solawat kepada Nabi Dan tentu saja subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya Yang akan mengisi hari-hari Anda dengan kebijaksanaan dan cinta Terima kasih telah subscribe dengan kami di channel Salawat Solawat Sampai jumpa di episode berikutnya Dan jangan lupa untuk terus menyebarkan cinta melalui setiap salawat yang Anda panjatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh